Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didik Hartantio ditemani Penjabat Gubernur Jawa Barat Beitriadi Mahmudin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto melakukan joyride menggunakan kereta api Papandayan dari Stasiun Bandung menuju Garut, Rabu 24 Januari. Joyride ini dilakukan sebagai rangkaian peresmian kereta api baru yakni kereta api Papandayan relasi Gambir-Garut, kereta api Pangandaran relasi Gambir-Banjar, dan kereta api Malabar relasi Bandung-Malang. Menurut Direktur Utama PT KAI Didik Hartantio, kehadiran kereta api tersebut diharapkan menumbuhkan sektor pariwisata dan budaya di Garut maupun Pangandaran. Semoga dengan pengoperasian kedua kereta ini menuju daerah-daerah wisata yang berpengarang indah di Jawa Barat Selatan ini, maka kami harapkan kita bisa berkolaborasi ya Pak, DJ Ibu Kenor, Pak DJ Bupati, Pak Wali Kota, untuk terus mengembangkan daerah-daerah ini untuk menumbuhkan kegiatan repotasi. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto mengatakan pihaknya mendukung PT KAI dalam membangun stasiun dan double track kereta api untuk meningkatkan pelayanan. Nanti sudah saya dukung tanah dan tata ruang. Pak Didik, nanti saya terus dukung jalur-jalur sepanjang jalan supaya Bapak juga bisa mengembangkan double track. Stasiunnya juga bagus. Semuanya akan kami dukung. Termasuk stasiun-stasiun yang saat ini masih idle. Nanti akan dibantu untuk disertifikankan. Pertanggal 24 Januari 2024, masyarakat bisa membeli tiket kereta api Papandayan maupun Pangandaran melalui aplikasi KAI Akses. Tiket KA Papandayan dijual mulai dari harga Rp156.000 dan KA Pangandaran mulai Rp180.000. Sedangkan tiket KA Malabar keberangkatan pagi dijual mulai Rp240.000. Ketiga KA tersedia dalam dua kelas, yakni ekonomi dan eksekutif. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan.